dan disini terlihat ya pengantin baru nampaknya baru keluar dari kamar dan tentu saja Novia sangat kaget ya ternyata mamanya sudah menyiapkan sarapan dan disini terlihat ya dengan semangat mama Hesti menyambut si pengantin baru ini dan disini Novia jadi kaget ya ternyata mamanya telah mempersiapkan sarapan sendirian ya tentunya Novia heran ya kenapa mamanya memasak sendirian dan tidak meminta bantuannya ya karena mama Hesti adalah mama yang sangat pengertian ya dia tahu kalau putrinya kecapean tapi ya disini Novia tetap heran ya kenapa mamanya gak mengajak Novia untuk memasak dan ketika mamanya mengatakan kalau dia khawatir melihat putrinya kecapean dan disini Novia pun langsung tersenyum malu-malu mungkin disini mamanya mengira kalau tadi malam Novia dan Jeffrey ehem-ehem dan tentu saja Novia pun jadi tersipu malu ya mendengar kata-kata mamanya ya tentunya sangat wajar ya kalau pengantin baru yang berada dalam satu kamar dan pagi harinya kecapean semalam Novia ketiduran kau di kamarin aja dan ternyata disini si pengantin baru malah pada ketiduran ya tentu saja suasana pagi ini begitu ceria ya mereka semuanya berbahagia nah disini mamanya Novia pun meminta Novia untuk menyuapin Jeffrey dan tentu saja dengan senyum manis Novia pun memanggil Jeffrey dan kemudian memintanya duduk di meja makan dan tentu saja pagi ini adalah pagi yang membahagiakan bagi Pak Jeffrey terbangun dari tidur bersama Novia nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu 15 Juli 2023 hari ini dan tentunya kita semuanya berharap Novia akan terus seperti ini ya bersama Pak Jeffrey dan tentunya kita juga berharap Pak Jeffrey dan juga Novia akan hidup bahagia selamanya simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Jopa terima kasih